Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat cek semuanya bertemu lagi dengan channel kita Zara Abid collection channel tutorial seputar data operator sekolah baiklah sahabat cek semuanya pada kesempatan kali ini seperti biasa kami akan memberikan informasi atau tutorial kembali ini khusus untuk bapak ibu guru yang sudah lulus PPG tahun kemarin gitu ya supaya NRG nya ini cepat keluar Nah bagaimana cara agar nomor NRG guru lulus PPG ini cepat terbit silahkan simak video ini sampai dengan selesai Nah untuk bapak ibu guru yang sudah lulus PPG tahun kemarin dan sertifikat pendidiknya itu sudah terbit silahkan ini di fotocopy gitu Nah lalu kopianya ini silahkan diberikan kepada teman-teman operator Nah nanti teman-teman operator ini akan meng-inputkan di dapodik supaya NRG nya itu cepat terbit gitu ya Nah untuk data-data dari sertifikat pendidik ini ini harus di inputkan ke dapodik gitu Nah untuk tata cara peng-inputannya itu sudah kami sampaikan di beberapa video kami sebelumnya silahkan bisa disimak teman-teman Nah silahkan data-data yang ada di sertifikat pendidik ini silahkan di inputkan di dapodik menggunakan akun guru ini gitu ya bisa menggunakan akun gurunya langsung atau kalau menggunakan akun operator ya harus tukar akses pengguna lalu pilih nama gurunya gitu nah di bagian mana di inputkannya teman-teman di bagian riwayat sertifikasi lalu klik tambah nah ini datanya silahkan diisi gitu untuk sementara nomor registrasinya kosongkan karena ini kan baru pengajuan gitu Nah kemudian setelah data dari sertifikat pendidik ini di inputkan di dapodik itu silahkan dapodiknya disinkronkan ya Nah setelah dapodiknya sinkron tunggu satu atau dua bulan ya nanti akan muncul di info GTK makanya untuk bapak ibu guru silahkan pantau terus info GTK nya masing-masing yang baru lulus PPG dan sudah diajukan di dapodik teman-teman operator juga nanti membantu gitu ya untuk mengecekkan nomor registrasinya di bagian mana di bagian sini ya di bagian sertifikat pendidik ini nanti akan muncul secara otomatis teman-teman di sini nomor registrasi guru atau NRG jika sudah di inputkan di dapodik dan sudah disinkronkan ini biasanya satu bulan atau satu bulan setengah lama-lamanya ya itu telat-telatnya ya dua bulan lah nrg ini terbit setelah di inputkan di dapodik dan sudah sinkron nah kemudian setelah nrg ini muncul di info GTK silahkan masukkan kembali di bagian nomor registrasi di guru ini lagi gitu ya kalau sudah terbit nomor nrg nya silahkan inputkan lagi ke dapodik dapodiknya lalu sinkron nah nanti bapak ibu guru tinggal menunggu tanda bukti penerbitan nrg nah yang ini ya di sini nanti akan ada nrg bapak ibu guru itu muncul nah tanda bukti penerbitan nrg ini biasanya itu kita dapatkan dari dinas pendidikan kabupaten kita gitu nanti akan memberikan informasi perihal tanda bukti penerbitan nrg bapak ibu nah setelah nrg ini terbit silahkan nanti tunggu pemberkasan sertifikasi sehingga nanti bapak ibu itu sertifikasinya akan cepat cair gitu dan biasanya itu bersamaan dengan pemberkasan sertifikasi guru-guru yang sudah lama sertifikasi ya yang sudah sering mendapatkan sertifikasi nanti bisa bareng gitu cairnya nah itu stepnya teman-teman jadi silahkan untuk sertifikat pendidiknya diinputkan di dapodik lalu sinkronkan nanti masuk ke info gtk setelah masuk ke info gtk nrg nya masukkan lagi ke dapodik sinkron lagi sehingga akan muncul yang namanya tanda bukti penerbitan nrg begitu kiranya teman-teman pencerahannya Oke itu saja mungkin tutorialnya tidak usah panjang-panjang yang penting bisa bermanfaat buat sahabat cek semuanya Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami silahkan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain Terima kasih atas perhatiannya Selamat bertemu di video kami berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai